Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Osman bin Affan menyatukan bacaan Al-Quran, bagian pertama. Setelah Umar bin Khattab wafat, tiga malam berikutnya Osman bin Affan dibayat sebagai penggantinya. Bayat itu terjadi pada tahun 24 Hijriah, laki-laki yang malaikat pun malu padanya ini, berhasil memperluas wilayah kekhilafahan Islam. Pemuluk Islam kian bertambah jumlahnya, generasi baru muncul mengganti ayah-ayah mereka. Waktu terus berjalan, menerap langkah peradaban, dan masa kenabian pun kian menjauh. Penduduk wilayah kekhilafahan belajar membaca Al-Quran dari sahabat Nabi yang tinggal bersama mereka. Orang-orang Syam membacanya dengan kiraat Ubay bin Kaab radiyallahu anhu. Penduduk Irak berbeda lagi. Mereka membaca dengan kiraat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Adapun selain mereka, Al-Quran dibaca dengan kiraat Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing sahabat memiliki bacaan sesuai riwayat yang mereka pegang dari Rasulullah sallallahu anaihi wassalam. Karena luasnya daerah, banyaknya umat secara jumlah, perbedaan bacaan pun kian meluas. Mereka yang awam, tidak tahu ada riwayat selain dari yang mereka baca. Ditambah keterbatasan saran informasi, menyebabkan penyebaran ilmu tidak semasif masa kini. Jangan bayangkan tiap daerah tahu apa yang terjadi di daerah lainnya seperti saat ini. Ada internet dan televisi. Berita hanya tersebar dari musafir, dari mulut ke mulut. Akhirnya, perselisihan kiraat memunculkan fitnah dan berpecahan. Sebab ditetapkannya kebijakan. Penyebab utama penyeragaman bacaan Al-Quran di zaman Osman bin Affan radiyallahu anhu adalah perbedaan bacaan yang menjurus pada saling menyalahkan antara kaum muslimin. Osman pun mengambil kebijakan, menyatukan suara umat. Ia memutuskan adanya satu mushaf yang sama. Bermula dari kabar sahabat Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu yang datang dari wilayah Azerbaijan dan Armenia. Ia menemui lima penduduk Syam dan Irak yang berselisih karena bacaan Al-Quran. Huzaifah khawatir, timbul fitnah dan masalah dari hal ini. Ia berkata, Wahai amirul mu'minin, aku jumbai umat ini berselisih dalam permasalahan Al-Kitab, yakni Al-Quran, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih di antara mereka. Diriwayatkan Ibn Abi Dawud dari Kilabah, ia berkata, Pada masa kekhalifahan Usman, ia mengangkat seorang pengajar kiraat, yakni bacaan Al-Quran, dan seorang lainnya untuk mengajarkan kiraat pula. Kemudian, dua orang pemuda pelajar kiraat bertemu dan berselisih tentang bacaan mereka, hingga permasalahan ini sampai kepada para guru. Ayub mengatakan, Yang aku ketahui, sampai-sampai mereka saling mengkafirkan karena bacaan Al-Quran yang asing menurut mereka. Di tengah kisruh tersebut, Usman mengeluarkan kebijakan yang berhasil membuat suasana reda dan tenang. Usman mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat Rasulullah SAW, berdiskusi bersama mereka, mencari solusi atas peristiwa besar yang sedang mereka hadapi. Akhirnya, keluarlah kebijakan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Ditetapkanlah satu kiraat, yakni bacaan, yang jadi sandaran untuk umat. Kemudian kiraat tersebut ditulis dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Tidak hanya itu, Usman menutup celah perselisihan dengan membakar mushaf yang berbeda, Kitabul Massohif. Kebijakan yang diambil Usman ini adalah keputusan yang luar biasa. Sikap yang beliau ambil mampu menenangkan? Bukan malah menghangatkan suasana dan menimbulkan perpecahan. Ibn Abi Dawud meriwayatkan, bahwa Ali bin Abi Talib berkata, Janganlah kalian berlebihan dalam menyikapi kebijakan Usman. Jangan kalian membicarakan dia, kecuali yang baik-baik saja. Demi Allah, apa yang ia lakukan terhadap mushaf Al-Quran dibutuskan setelah bermusyawarah dengan kami, para sahabat. Ali melanjutkan, Usman bertanya kepada kami, apa pendapat kalian tentang perselisihan bacaan ini? Sungguh, sampai kabar kepadaku, orang-orang mengatakan, kiruatku lebih baik dari kiruat yang kau baca. Kami pun menyerahkan kepadanya dengan bertanya, bagaimana solusimu? Usman menjawab, menurutku, kita perlu mempersatukan bacaan dalam satu mushaf yang seragam, sehingga tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada perselisihan. Alangkah bagus solusi itu, Ali menegaskan, Demi Allah, seandainya aku menjadi khalifah, aku akan lakukan seperti yang dilakukan Usman. Petugas Penulis Al-Quran Usman bin Affan radiyallahu anhu, membentuk satu tim ahli untuk melaksanakan tugas penulisan Al-Quran. Sebuah tugas berat, karena apa yang mereka tulis akan dibaca miliaran manusia sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan, para petugas tersebut tergabung dalam tim lima. Zaid bin Thabid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Ada pula yang menyatakan 12 orang, mereka dari Quraish dan Ansar, termasuk diantaranya Ubay bin Kaab. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, mereka adalah tim empat, dari Zaid bin Thabid, dari Ansar, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Tiga nama terakhir adalah Quraish. Ibnu Hajar mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di akhir tahun 24 Hijriyah, hingga awal tahun 25 Hijriyah. Itulah waktu yang disebutkan oleh para sejarawan. Tahun di mana dibebaskannya Armenia. Namun, Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Athir memiliki pendapat berbeda. Menurut mereka, peristiwa penyatuan bacaan Al-Jam'ul Uthmani terjadi pada tahun 30 Hijriyah. Pendapat pertamalah yang lebih tepat. Metode penyusunan mushaf. Langkah pertama yang dilakukan Uthman bin Affan dalam penulisan Al-Quran adalah mengutus seseorang kepada umul muminin Hafsah binti Omar bin Khattab radiyallahu anha. Ia meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan di zaman Abu Bakr. Tim penulis pun menjadikan mushaf tersebut sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Kemudian mereka menulis ulang berdasarkan perintah Uthman. Uthman berkata kepada tiga orang penulis Quraish, Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit dalam hal apapun pada Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraish, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraish. Az-Zuhri mengatakan, mereka berbeda pendapat dalam At-Tabud atau At-Tabuh. Para penulis Quraish berpendapat At-Tabud, sedangkan Zaid memilih At-Tabuh. Perbedaan ini sampai kepada Uthman, lalu Uthman memerintahkan, tulislah At-Tabud, karena ia turun dengan lisanya Quraish. Padau ilul Quran, riwayat Al-Bukhari. Hanya dalam kata ini saja mereka berselisih. Mereka berselisih, apakah ditulis dengan Ta' Maftuhah atau Ta' Marbutah. Setelah penulisan selesai, Amirul Mu'minin Uthman bin Affan mengirimkannya ke wilayah-wilayah kekhalifahan. Menariknya, bersama mushaf baru tersebut, ia utuh seseorang yang memiliki bacaan yang sama dengan mayoritas bacaan penduduk setempat. Kemudian orang tersebut mengajarkan penduduk wilayah itu. Kemudian, Uthman memerintahkan akar mushaf yang berbeda dihilangkan dengan cara dibakar, sehingga akar-akar perselisihan dalam permasalahan Al-Quran benar-benar bersih tercabuti. Para sahabat pemenyetujui kebijakan Uthman, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib, Demi Allah, seandainya aku menjadi khalifah, aku akan lakukan seperti yang dilakukan Uthman. Mushaf pun dikumpulkan, kemudian dibakar atau dicuci dengan air sampai tinta-tintanya luntur. Manahilul Airfan Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, setelah penulisan mushaf selesai, Uthman mengembalikan mushaf perujukan kepada Hafsah, kemudian mengirimkan mushaf yang baru ke seluruh wilayah kekuasaan. Ia juga memerintahkan agar selain mushaf baru dibakar. Sehingga masyarakat kaum muslimin bersatu dalam mushaf Uthmani. Melihat persatuan umat, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yang awalnya menolak mushaf Uthmani dan tidak mau membakar mushafnya pun berubah pikiran. Ia mengakui kesalahan pandangannya, kemudian turut melakukan hal yang sama dengan masyarakat. Umat pun bersatu padu. Fadu'ilul Quran Riwayat Al-Bukhari Bersambung Insya'Allah Demikian Wallahu'a'lam Terima kasih telah menonton!